selamat menikmati di Juni 2016 dan sebelumnya kami ucapkan buat rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat rekan-rekan sudah bisa mendengar suara saya ya Pak Budi belum bisa mendengar suara saya mohon untuk Pak Budi yang belum bisa nah itu sudah dibantu oleh Pak Ahmad bisa klik quick start aktifkan suara yang seperti petunjuk yang ada di layar putih petunjuk yang ada di layar ini sudah bisa mendengar suara saya semuanya oke itu sudah dibantu oleh Pak Ahmad terima kasih buat Ahmad sudah membantu rekan-rekan yang mungkin belum bisa mengaktifkan speakernya atau belum tahu cara mengaktifkan speakernya oke kalau sudah semua acara webinar kita pada sore hari ini kita mulai seperti biasanya kami dari forek MF mengadakan webinar setiap hari Kamis atau kalau bisa terkatakan seminggu yang jadwal pasti seminggu ada dua kali yaitu hari Senin dan hari Kamis untuk hari Senin kemarin biasanya lebih untuk webinar yang kita selenggarkan lebih melihat market pasar atau outlook pasar dalam minggu ini sementara untuk webinar yang kita ajakan di hari Kamis biasanya lebih fokus ke edukasi jadi dia dari sisi edukasi jadi buat rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali mengikuti atau baru pertama kali kenal tentang dunia trading ingin tahu lebih dalam tentang dunia trading yang memberikan potensi keuntungan yang luar biasa namun yang uspami juga tingkat risikonya juga tinggi harus kita rekan-rekan pahami dan itu menjadi concern kami dari forex KMF lebih fokus atau ingin buat rekan-rekan ingin paham tentang trading secara keseluruhan baik dari sisi potensi keuntungannya dan yang lebih penting dari sisi risikonya jadi tujuan rekan-rekan ketika tertarik di bisnis ini dan memutuskan terjun di bisnis ini sudah tahu bagaimana keuntungan dan tingkat risikonya dan sekedar informasi terlebih dahulu buat rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali mengikuti webinar kita pada kesempatan kali ini jika rekan-rekan ingin mengetahui webinar-webinar atau ingin belajar dari webinar-webinar kita sebelumnya rekan-rekan bisa melihat di youtube jadi kami mengupload webinar-webinar yang sudah kita selenggarakan di youtube rekan-rekan bisa buka di www.youtube.com lalu ketikan saja forex.imf itu username kami di youtube rekan-rekan bisa belajar dari webinar-webinar yang sudah kita selenggarakan sebelumnya buat materi edukasi rekan-rekan untuk memperdalam tentang dunia trading ini saya mengucapkan selamat datang buat Pak Kusriyan Kusyun Pak Ahmad Pak Andi Trianga Pak Kuti Pak Chandra Pak Kusin Pak Jeffrey Andreas Pak Jujo Jujana Pak Kenji Pak Li Aina Pak Kusin oke langsung aja kita mulai kesempatan acara webinar kita selesai hari ini nanti buat terkarenakan yang ada pertanyaan yang disampaikan atau yang ada yang apa yang saya sampaikan belum jelas bisa langsung mengajukan pertanyaannya melalui fasilitas chat yang sudah tersedia, nanti kita akan langsung ulas atau bahas bersama-sama webinar kita pada sore hari ini akan mengambil judul mengenali dua indikator maut ini dua indikator ini merupakan indikator yang sering kita gunakan dalam analisa yang kita lakukan sehari-hari, baik kebiktas kita memberikan broadcast ketika ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan, ataupun analisa-analisa yang setiap hari kita buat yang bisa rakan-rakan lihat di website kita biasanya menggunakan dua indikator ini dan yang harus saya pahami terlebih dahulu sebelumnya indikator ini atau indikator yang kita gunakan ini bukan sebagai jaminan analisa yang kita buat atau trading yang kita lakukan dijamin pasti benar enggak, karena untuk ketahui terlebih dahulu indikator ini hanya sebagai alat bantu indikator ini sebagai alat bantu kita dalam menganalisa pasar jadi ketika rekan-rekan trading jangan hanya berdasarkan feeling ketika kalian lihat running naik di pejar bear lihat running kurun di pejar sell jangan seperti itu ketika kita trading kita harus punya analisa dan alat atau tools untuk membantu kita menganalisa kita bisa memanfaatkan indikator yang di platform metatrader rekan-rekan bisa lihat banyak sekali indikator yang bisa kita gunakan atau yang rekan-rekan gunakan dan kebetulan untuk pospatan saudari ini kita akan membahas dua indikator yang sering kita gunakan dalam melakukan analisa sehari-hari indikator yang pertama yaitu stochastic conspirator buat rekan-rekan yang biasa membuka website kami di menu analisa pasti ketika melihat grafik pasti akan menemukan indikator yang namanya stochastic indikator stochastic ini indikator yang sehari-hari kita gunakan dalam menganalisa pergerakan harga untuk memprediksi pergerakan harga kemana harga akan berat potensi harga apakah akan naik atau turun bagaimana tranya dan sebagainya salah satu tools yang kita gunakan untuk memprediksi yang namanya indikator stochastic conspirator dan pada kesempatan suara ini terkenakan yang mungkin sebelumnya hanya tahu hanya membaca dari stochastic oscilator pada di area overbook oversold dan lain lain sebagainya pada kesempatan kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi apa stochastic oscilator itu bagaimana cara penerapannya bagaimana cara menganalisa dan menggunakan stochastic oscilator pertama kita lihat secara dulu dari indikator ini dari indikator stochastic oscilator merupakan salah satu indikator yang membantu menemukan momentum yang baik untuk menentukan entry point jadi ini salah satu indikator yang bisa atau rekan-rekan gunakan untuk menentukan entry point kapan saatnya masuk posisi kemudian indikator ini pertama kali dikembangkan oleh seorang dokter yang juga adalah trader saham dan analis teknikal yang bernama jocelyn di tahun 1950-an rekan-rekan bisa baca lebih lanjut siapa itu jocelyn sejarahnya tentang stochastic indikator ini lebih jauh bisa lihat dicari di google ya pada kesempatan sore hari ini kita tidak membahas siapa itu jocelyn dan lain sebagainya kita lebih fokus ke penerapan indikator stochastic oscilator sebagai saran atau tools untuk menganalisa pergerakan harga indikator ini memiliki dua garis yang dinamakan oleh yang menemukan jocelyn tadi dimenamakan persen K dan garis persen D karena kan tidak usah pusing-pusing apa yang pusing dengan persen K persen D yang paling penting yaitu bagaimana cara penggunaan atau cara menganalisa dengan menggunakan indikator ini disini kita akan belajar menjadi seorang trader bukan belajar menjadi seorang kita tidak belajar menjadi seorang profesor yang harus tahu kemulian segala macamnya yang paling penting disini kita menjadi seorang trader yang paling penting bagaimana cara penggunaan indikator ini kapan yang indikator stokestik oscilator ini memberi sinyal sel kapan stokestik oscilator ini memberi sinyal B jadi untuk pengertian tidak terlalu dibuat susah ya misalnya persen K itu apa persen D apa itu sebenarnya ada tapi kita tidak akan memperbaiki itu terlalu dalam warna yang biasa digunakan adalah warna biru kuda untuk persen K dan warna merah untuk persen D jadi langsung mencet seperti ini mungkin terkarakan yang yang belum tahu stokestik oscilator seperti apa yang mana ini yang namanya stokestik oscilator nah ini indikator yang kita gunakan sehari-hari yang kita gunakan sehari-hari untuk menganalisa stokestik oscilator CCI kemudian Bipunasi dan Moving Average salah satu yang akan kita berhasil kepada kesempatan sehari-hari ini yaitu stokestik oscilator ini stokestik oscilator ini ini tampilannya akan seperti ini dan proteketan yang mungkin baru pertama kali bagaimana cara menampilkannya bisa klik di menu insert kemudian pilih indikator stokestik oscilator akan masuk pada ini pada menu oscilator jadi di metatrader ini untuk indikator sebenarnya sudah dikelompokkan yaitu trend dan oscilator trend jadi indikator yang ada di menu trend ini fungsi dasarnya fungsi utamanya untuk menentukan trend biasanya fungsi utamanya untuk menentukan trend sementara indikator yang berada pada menu oscilator ini ada macam-macam indikator yang salah satu yang kita bahas pada sempatan fili hari ini yaitu stokestik oscilator fungsinya yaitu menentukan momentum seperti tadi di awal sudah saya sempurkan untuk mencari momentum atau mencari tingkat kejenuan pasar tinggal klik ada yang ini stokestik untuk settingannya pakai default saja tidak usah di bawah kita pakai yang default saja nanti ada perusahaan persen k persen di period tinggal klik ok nanti tampilannya seperti ini nah kalau kursor diarahkan ini kita persen yang berwarna biru ini yang tadi disebut dengan persen k kemudian yang bermuana merah disebut dengan persen di ini persen k merah ini persen di karena kita tidak perlu pusing-pusing yang berwarna persen di persen k itu seperti apa yang paling penting nanti cara penggunaannya yang kapan saya memberi sinyal pay kapan saya memberi sinyal hotel dan kalau saya jelaskan di sore hari ini mungkin waktunya yang kurang waktunya yang kurang ya dan sekali lagi dua sama saya sampaikan lagi awal disini kita bisa beri seorang trader dan seorang profesor yang harus tahu segalanya oke kita lanjut untuk warnet waktu sudah kita tanyakan seperti ini nah untuk podcasting konsumator sendiri dibagi jadi biasanya ada dua area yang namanya dengan area overbook dan area oversold area overbook dan area oversold untuk batasnya biasanya antara 20 untuk yang bawah dan garis atas antara 80 sampai 100 itu area overbook area oversold itu dari level 0 sampai 20 itu area oversold jadi jika garis ini antara persen K dan persen D ini jika masuk di antara level 0 sampai 20 berarti dinamakan dia masuk area oversold dengan juga sebaliknya jika persen K atau garis ini persen K dari persen D masuk di area area antara 80 sampai 100 berarti dinamakan atau bisa kita sebut harga masuk area overbook seperti itu jadi nanti akan ada dua area area yang dinamakan area overbook dan area offsold biasanya untuk area oversold saya ulangi level antara 0 sampai 20 area overbook antara 80 sampai 100 20 nah ini komponen lainnya overbook oversold ini yang penting untuk menilai market apakah sudah jenuh atau masih ada potensi untuk naik atau turun ada stokestik area overbook berlokasi di atas level 80 antara 80 sampai 100 sedangkan area oversold berlokasi di antara di bawah 20 atau antara 0 sampai 20 kemudian yang menjadi sinyal yaitu crossover jadi yang harus kita perhatikan yaitu perpotongan antara garis K dan garis D ini ini yang paling penting yang harus diperhatikan jadi ketika harga sudah masuk area overbook ada satu lagi yang harus kita tunggu yaitu terjadi perpotongan atau crossover antara garis K dan garis D perpotongan antara garis yang warna biru muda dengan garis yang berwarna merah itu yang memberi sinyal kapan saatnya B atau kapan saatnya sel atau kapan saatnya masuk posisi yaitu crossover atau persilangan antara garis persen K dan persen D cara penggunaan sinyal sel yang baik jadi ketika rekan-rekan mencari sinyal sel misalnya kita tahu trendnya masih down trend nah perhatikan kita mencari sinyal sel untuk penggunaan stokestik untuk mencari sinyal sel yang baik sering muncul ketika stokestik telah berada di area overbook jadi untuk mencari sinyal sel ketika menggunakan indikator stokestik tunggu harga masuk area overbook atau berada di antara 80 sampai 100 100 jadi itu sinyal sel jadi ketika harga sudah masuk area overbook kita sudah punya asumsi sinyal sel sudah mulai terbentuk sehingga sebagainya sebaliknya untuk sinyal bay yang baik muncul ketika stokestik telah berada di area oversold misalnya kita lihat trend misalnya trend kondisi up trend seperti sebelumnya ketika kita menganalisa kita harus ketahui dulu trend misalnya market dalam kondisi up trend jadi kita akan mencari sinyal bay ketika kita menggunakan stokestik untuk mencari sinyal bay maka tunggu harga berada di area oversold tunggu harga berada di area oversold berlebih dahulu jadi misalnya seperti ini misalnya seperti ini nah misalnya seperti ini kasusnya misalnya yen misalnya kita lihat di per per karansi yen kita lihat trend nya sudah turun dari sini mulai menunjukkan kris koreksi kris nah ketika harga naik ini berarti kita masih lihat trend turun berarti kita tunggu harga terkoreksi dulu nah kapacanya saya tunggu harga stokestik masuk area over boom jika harga sudah masuk area over boom maka itu saat kita mencari sinyal sel tinggal nanti kapan saatnya masuk sel nanti kita kombinasikan dengan indikator yang lain jadi kita harus tunggu pertama sinyal seperti ini harga masuk di area over untuk sinyal sel atau jika ingin kita cari peluang buy harga tunggu masuk area over sold harga masuk area over sold itu berarti memberi sinyal buy kalau ketika harga berada di area over sold memberi sinyal sell tinggal nanti dilihat trend nya seperti apa nah contoh seperti ini disini harga masuk di area over book di area over book kita kombinasikan dengan support resistance disini ada support di area sini ada support harga turun masuk area over sold turun masuk area over sold berarti ini sendiri sinyal buy nah kapasannya kita buy tunggu tadi crossover potongan antara %d dan %k untuk USD JBY trend sedang down trend berarti kita akan mencari sinyal sell ketika kita menggunakan indikator stokestik sebagai analisa kita harus mencari sinyal sell yang lebih jika Pak Wirio menggunakan indikator stokestik berarti untuk cari sinyal sell kapan saja masuk sell tunggu stokestik masuk di area over book atau pengasih ketika menemukan hati-hati jika harga misalnya saat ini yen sedang turun tapi stokestik berada di area over sold nah hati-hati kalau kita perhatikan stokestik sudah masuk mau masuk area over sold ini meskipun turun masih ada ini belum masuk kemungkinan turun masih ada saat ini namun hati-hati jika nanti suatu saat suatu saat misalnya ini turun terus lalu stokestik sudah masuk area over sold hati-hati jangan dikejar sell karena harga sudah jenuh karena ada potensi harga akan naik dulu entah nanti naik nya naik reversal atau berbalik ke arah atau naik koleksi namun hati-hati ketika nanti ada stokestik dari indikator stokestik harga sudah masuk area per sold ketika VH running yennya turun jangan dikejar sell terlalu berisiko karena ada potensi market sudah jenuh demikian Pak Wiro tapi saat ini belum masuk baru mau masuk area per sold kalau saya perbesar masih ada kecengkelungan turun masih di atas 20 masih ada kemungkinan turun kita perhatikan dengan support asisten kalau tembus masih ada potensi namun hati-hati jika tembus support tapi statistik sudah di area oversold hati-hati jangan dikejar sell karena market sudah jenuh kemungkinan untuk koreksi naik lebih besar daripada terus turun demikian sekalian menjawabkannya dan dari Pak Wiro yang tadi melihat USDCB masih turun untuk naik koreksi ini Pak tunggu untuk memang kalau mau koreksi harus tunggu masuk area oversold dulu tapi saat ini USDCB masih ada kemungkinan turun dulu Pak untuk turun masih ada karena kalau kita perhatikan stokestik belum masuk area oversold ada kemungkinan koreksi jika nanti sudah masuk area oversold ditambah jika nanti ternyata sudah menekuk atas jadi perpotongan itu berarti saatnya kita bisa memanfaatkan koreksi jika memanfaatkan koreksi bisa ambil baik itu tunggu area oversold menekuk kebawah seperti tadi di awal terjadi perpotongan antara persen garis persen k dan persen d ini contoh seperti ini perpotongan seperti ini misalnya seperti ini misalnya sempat turun misalnya rekan-rekan ingin memanfaatkan koreksi tahu misalnya stoketik sudah berada di area oversold ketika di sini candle di sini yang candle ini yang candle di sini kalau kita berhatikan stoketik sudah berada di area oversold nah buat tengah-tengah yang menggunakan strategi yang teknik ingin memanfaatkan koreksi berarti sudah asumsi mungkin ada kemungkinan hargakan koreksi dulu ini saya memanfaatkan koreksi nah dilihat ini kapan saya masuk posisi di sini ketika jadi perpotongan ini perpotongan stoketik antara persen k dan persen d ini kan motong ini garis biru memotong garis merah dari bawah saat candle ini nah candle ini memotong nah mulai memotong kita open di sini kalau rekan-rekan mau memanfaatkan koreksi jika rekan-rekan memanfaatkan peluang koreksi di sini bisa masuk bay ketika open candle ini karena dilihat stoketik di area oversold sudah mulai menakuk ke atas dan sudah berpotongan sekarang bisa ambil bay di sini memanfaatkan koreksi pada resikonya dimana pada resikonya di low candle ini batas resikonya di sini nah ini batas resikonya di low ini open ini rekan-rekan bisa bay dengan melihat stoketik ini tadi yang di area oversold dan menekuk atas mau memanfaatkan koreksi di sini rekan-rekan bisa bay beras resiko jika low ini tembus seperti itu aplikasinya di grafik untuk memanfaatkan kartor menggunakan stoketik post jelator nah contoh seperti ini harga naik di area overbook karena sudah melihat ini naik harga naik stoketik di area overbook sudah mulai menekuk ke bawah nah kapan saatnya kita sel tunggu stoketik ini menekuk ke bawah dan berpotongan antara persen K dan persen D tunggu dari siang biru dan merah ini berpotongan ketika sudah berpotong menekuk ke bawah sudah berpotongan open candle berikutnya itu kita bisa masuk posisi jadi ketika ini harga naik berpotongan sudah berpotongan open candle berikutnya di area sinilah kita bisa masuk posisi sel yang juga seperti ini turun 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 di area over sold dan masuk area over sold jika rekan-rekan ingin memanfaatkan koreksi tunggu menekuk ke atas dan berpotongan biasanya kita masuk posisi bank seperti itu ini dari pertanyaan Pak Irman kalau trendnya kuat volatilitasnya area over sold juga akan terus tetap pada posisi dasar di bawah 20% nah pertanyaan yang bagus dari Pak Irman memang terkadang seperti Pak Irman kalau ketika trendnya cukup kuat ketika pergerakan trendnya cukup kuat apalagi biasanya terjadi ketika didukung oleh ketika didukung oleh data fundamental atau misalnya data ekonomi dirilis benar seperti kata Pak Irman jika trendnya cukup kuat stokestik nanti karena sudah dibatasi hanya sampai 0 batas bawah itu 0 ketika harga sudah dibawah terus harga tapi masih menekan turun bisa jadi seperti itu benar seperti Pak Irman lalu apa yang dilakukan itu gunanya ketika kita menganalisa buat Pak Irman atau ketika kita menganalisa ingat jangan hanya mengandalkan satu indikator jangan hanya menggunakan satu indikator kalau kesempatan kali ini kita hanya membahas tentang stokestik itu penerapannya nanti tidak hanya kita hanya menggunakan satu indikator stokestik kita baru belajar apa sih stok indikator stokestik bagaimana cara mencari sinyal dari stokestik indikator stokestik namun nanti dalam aplikasianya kita harus mengkomunasikan dengan indikator yang lain dengan Pak Irman kita gunakan fibonacci atau fibonacci retrasment bisa atau kalau yang kita gunakan dengan kita kombinasikan dengan stokestik dengan indikator CCI ataupun nanti dengan pola-pola candle jadi yang paling penting ketika trend yang cukup kuat memang terkadang agar juga akan terus di bawah terus bergerak-gerak karena memang harga hanya dibatasi batas bawahnya hanya sampai 0 nggak bisa di bawah 0 nah kalau kejadian seperti itu perhatikan support resisten ya jika emang sudah misalnya di area stokestik di area oversold misalnya kemudian Pak Irman ingin memanfaatkan koreksi oh ini trendnya sedang turun kebetulan trendnya sedang berperlawanan ya biasanya ini terjadi jika berlawanan Pak Irman misalnya Pak Irman ingin memanfaatkan koreksi misalnya harga sudah stokestik di area oversold mau memanfaatkan koreksi Pak Irman masuk dengan sumsi stokestik sudah di area oversold menunggu kata sudah berpotongan tapi ternyata kok karena trendnya mencukup kuat harga kembali terus turun nah untuk mengantisipasi hal tersebut seperti itu penting untuk diketahui kita harus juga punya batasan risiko Pak contoh ini tadi misal contoh misalnya di grafik yen ini tadi misal ya misal ketika ini tadi berpotongan misal Pak Irman mau memanfaatkan koreksi Pak Irman masuk B disini open candle disini masuk B ingat kita tidak tahu kemana harga akan bergerak ke depannya kita tidak bisa memastikan bahkan saya sendiri tidak bisa seorang profesional jossoros pun tidak bisa memastikan tidak bisa menjamin kemana harga akan bergerak ke depannya apakah trendnya masih akan cukup kuat apakah trendnya sudah mulai berhenti kita tidak bisa memastikan atau tidak bisa menjamin kita hanya bisa menganalisa atau memprediksi nah analisa kita tidak benar atau bisa salah jadi ketika misal Pak Irman mau menganggap oh ini tidak ada potensi koreksi jika demikian berarti ada kita harus punya asumsi analisa kita juga bisa salah nah kapan analisa saya salah ketika misalnya taruhlah low ini tembus jika support ini tembus maka analisa salah maka harus segera diantisipasi untuk pertahanan Pak Imam kalau trendnya kuat volatilitasnya akan terus pada posisi data di bawah 20 benar ada kejadian nanti akan seperti itu ketika trendnya cukup kuat cara mengantisipasinya seperti itu Pak kita harus membatasi risikonya kita harus tahu support resistennya jika emang trendnya cukup kuat tembus support yaudah berarti analisa kita harus akui analisa kita salah berarti ini trendnya masih turun belum belum saatnya koreksi belum ada sinyal pembalikan arah trendnya masih cukup kuat karena masih berhasil menembus support demian Pak Imam dari Pak Andri mau bertanya apakah kombinasi indikator ini hanya untuk berlaku untuk service sebenarnya ini bisa digunakan di market service maupun trend bisa digunakan di semua kondisi market Pak namun hati-hati ketika itu tadi ketika market cenderung trendnya volatilitas seperti yang Pak Imam karena di ketika volatilitasnya cukup kuat ketika trendnya cukup kuat itu hati-hati ketika trendnya cukup kuat biasanya terjadi kasusnya yang terjadi misalnya trendnya turun misalnya down trend turun bisa juga nanti stokestik di arah oversold terus harga turun terus tapi stokestik tetap berada di arah oversold tapi harga turun terus bisa jadi seperti itu jadi untuk buat Pak Andri akan lebih bagus mengumumidansikan dengan jatah-jatah yang lain jingkannya berdasarkan satu penilaian ketika menganal hanya berdasarkan satu ini atau satu nanti kombinasi dengan indicator yang lain demikian Pak Andri kalau kita lihat ausi dari Pak di Triangga kita lihat ausi di H1 sudah masuk di area oversold nah kalau kita perhatikan kalau kita hanya mengacu ke satu indikator Pak ya kalau kita hanya mengacu ke satu indikator stokestik kalau kita belajar kali ini hanya stokestik sebenarnya sudah masuk di sini kita masuk ada persold bahkan sudah mulai menakuk perbotongan di open window ini kita bisa jika Pak Irma mau memanfaatkan koreksi bisa masuk jika Pak Andri tidak mau bisa masuk posisi B namun tidak masuk posisi B tapi sekali lagi batasi risikonya di sini jika ini tembus tembus seperti itu Pak Andri jadi kalau kita perhatikan stokestik kalau kita hanya melihat stokestik kalau kita hanya melihat stokestik kita bisa masuk open buy bisa masuk open buy batasi risikonya dimana jika ini jika tembus ini jika tembus ini jadi kalau bisa kalau tinggal stokestik sudah masuk arah persold jadi ada kemungkinan harga akan naik dulu ada potensi harga akan naik dari Pak Irman pada kondisi stokestik serapat indikator ini tidak berfungsi dan baik benar Pak untuk kondisi market yang sideways apalagi bank yang sempit bukan hanya stokestik hampir semua indikator untuk market yang sideways ringnya pendek itu kurang bagus kurang bagus ya tadi dia juga ring pergerakannya itu apakah sideways atau ring ringnya terlalu pendek hati-hati karena naik turunnya relatif kecil relatif sempit hati-hati bahkan dengan indikator apapun ketika market jendurung sideways dengan ring yang sempit hati-hati ketika menggunakan indikator apapun itu cara untuk menentukan sistem yang cukup itu gimana Pak Wiro yang tidak terganggu 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 yang lain tidak menghentikan mic-nya untuk tidak dihentikan terus kalau untuk persisitan dan support itu gimana untuk pertanyaan silakan lewat fasilitas chat halo halo mohon maaf untuk rekan-rekan yang lain apabila ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan lewat fasilitas chat dengan aktifkan suaranya karena bisa mengganggu rekan-rekan yang lain coba ditudukin coba ditudukin buat tekan kita si hari antol untuk orang petanya silakan lewat fasilitas chat jangan menggunakan mic karena bisa mengganggu rekan-rekan yang lain oke kita lanjut sudah sudah saya matikan bisa kadang ingin tanyakan lagi kalau kita lanjut swastik biasanya bekerja dengan baik pada saat market berada dalam keadaan sideways jadi ini sebenarnya untuk stochastic akan lebih bagus ketika market dalam keadaan sideways namun bukan berarti ketika trend itu jelek bisa juga dipakai ketika market dalam kondisi trend juga bisa dipakai akan lebih baik kita kombinasikan misalnya trend yang turun berarti kita cari sinyal sell kalau menggunakan stochastic tunggu stochastic masuk di area overbook mencari sinyal sell sesuai trend yang berlanjut hati-hati jika ternyata misalnya stochastic berada di area overbook tapi trendnya masih misalnya stochastic berada di area oversold tapi trendnya masih turun hati-hati karena itu akan melawan trend hati-hati namun lebih baik pada saat dalam kondisi market sideways namun dengan catatan seperti yang tadi Pak Ilman sampaikan market sideways bukan sideways yang dalam kondisi sempit sideways ringnya relatif lebar sideways yang ringnya relatif lebar bukan sideways yang ringnya sempit jadi ketika sideways namun ringnya sempit karena naik turunnya hanya relatif kecil untuk menentukan target profit dari sisi menu management kurang kurang bagus nah seperti tadi berarti ketika stokestik market trending tidak tidak berlewat atau kurang bagus bisa digunakan market trending seperti tadi sinyal yang muncul harus arah dengan trend yang sedang berlangsung jadi ketika sudah lihat trendnya uptrend berarti kita kalau menggunakan stokestik mau memarpan stokestik mengikuti trend ya tunggu stokestik di area over sold untuk mencari sinyal buy atau ketika market dalam kondisi down trend kita cari sinyal sell kalau rekan-rekan menggunakan stokestik tunggu stokestik masuk area over boom untuk mencari sinyal sell demikian namun kalau ingin mencari tick-tack untuk tick-tack dengan kondisi sideways bisa juga dipakai misalnya tapi dengan catatan market harus kondisi sideways di area over sold buy di area over sell masuk area over sold buy di area over boot sell seterusnya namun ketika rekan-rekan melihat trend marketnya trend yang cukup kuat hati-hati jangan melawan trend jadi misalnya marketnya uptrend cukup kuat kemudian stokestik menunjukkan masuk area over over book misalnya ada sinyal sell namun karena market uptrend yang cukup kuat hati-hati ketika mau masuk posisi sell karena rekan-rekan melawan trend dari Pak Irman untuk scalping boleh juga di time frame 5 dipadu dengan bolinger band nah itu ada masukan dari Pak Irman jadi disini kita bisa sharing berbagi informasi jadi buat Pak Irman ada informasi atau sharing ilmu untuk scalping kalau menggunakan stokestik bisa juga di time frame 5 menit dipadu dengan bolinger band bisa Pak Irman jadi bolinger band juga bisa di dengan ketika market size itu juga cukup bagus nampak semoga kita tidak membahas bolinger band fokus ke stokestik namun ada informasi ini mungkin buat rekan-rekan yang lain yang mencoba scalping dan informasi kita bisa berbagi sama-sama di sepatan sore hari ini nah ini siap uptrend aduh sekali lagi buat rekan yang lain untuk tidak mengaktifkan mic-nya kalau ada pertanyaan silakan ajukan lewat fasilitas chat biar tidak mengganggu ada pembina kita sore hari ini nah ini contoh market uptrend jadi kita cari sinyal baik kita tunggu stokestik di area masuk area oversold ini tunggu masuk area oversold nah contoh ketika trend kuat stokestiknya kurang bagus seperti ini misalnya seperti ini ketika stokestik masuk area overbook sudah meneguk kita mau sell namun hati-hati kalau kita perhatikan trendnya masih cukup kuat market sudah tidak dalam kondisi sideways misalnya berarti kita akan melawan trend hati-hati karena kita akan melawan trend ternyata ketika stokestiknya turun sampai sini trendingnya turun hanya sampai sini turun hanya sedikit turun hanya sedikit turun hanya sedikit kemudian harga kembali naik mengikuti trend mengikuti trendnya nah ini hati-hati ketika market dalam kondisi trend ketika rekan-rekan menggunakan stokestik stokestik atau stokestik konspirator ketika market dalam kondisi trend yang cukup kuat hati-hati nanti kasusnya akan seperti ini misalnya di sini rekan-rekan mau masuk foksinya sel misalnya misalnya masuk area overbook sudah berpotongan berarti saya bisa masuk sel dong namun hati-hati market trendnya cukup kuat kalaupun berpotongan turun stokestiknya turun namun harga hanya turun sedikit kemudian naik lagi akan kecepat di sini nanti kalau rekan-rekan tidak memperhatikan trendnya jadi pertama yang dilihat jangan oversold overbook lihat trend harganya dulu dalam kondisi sideways atau trend yang cukup kuat ketika marketnya dalam kondisi sideways kasus seperti ini tekan-kankan bisa masuk posisi sell di sini bisa masuk posisi bank di sini bisa masuk posisi sell namun hati-hati jika trendnya cukup kuat kalau trendnya cukup kuat kasusnya seperti ini sudah berpotongan turun meskipun stoknya turun namun harganya turun sedikit kemudian jangan terjebak nah hati-hati untuk penggunaan stokestik konspirator ini perhatikan trend terkena kenaganya dari Pak Andri Trianga untuk pakai stokestik bisa pakai time frame di D1 untuk semua indikator apapun bisa digunakan di semua time frame bisa digunakan di semua time frame tergantung teknik trading kita kita meng scalping jangka menengah untuk inter-d atau untuk long term jadi semua indikator bisa dipakai di semua time frame tergantung tujuan Pak Andri Trianga dulu kalau mau scalping yang tidak usah pakai time frame yang daily dengan saya yang tadi Pak Irwan sampaikan di time frame 5 menit misalnya namun jika Pak Andri ingin untuk jangka panjang gunakan indikator stokestik oscillator di time frame yang lebih besar misalnya di H4 atau di daily jangan digunakan di time frame yang kecil demikian dari Pak Andri apakah perempuan penggunakan stokestik oscillator dalam analisa hari ini ya Pak kita menggunakan indikator ini salah satunya kita menggunakan indikator stokestik dalam analisa yang kita buat sehari-hari kalau Pak Andri melihat di website kita Pak Andri perhatikan grafik yang kita sampaikan pasti akan ada indikator stokestik ini di semua analisa kita kita gunakan indikator ini Pak untuk analisa untuk menentukan market apakah sudah jenuh atau belum ini selanjut kebalikannya kita gunakan untuk menentukan divergen bisa kita gunakan untuk menentukan divergen seperti ini nanti penggambaran lebih jelas misalnya seperti ini misalnya perhatikan seperti ini harga turun harga turun ini low kemudian ini lebih rendah dari low sebelumnya namun dari stokestik itu lebih tinggi dari lembah sebelumnya kalau kurang-kurang di sini low lembah di sini ada titik rendah di sini kemudian mencetak harga terendah baru lebih rendah dari low sebelumnya namun kalau kita perhatikan dari stokestiknya lebih tinggi dari low sebelumnya namun stokestik di sini low lebih rendah namun stokestiknya lebih tinggi nah ini dimaksud dengan divergen kalau divergen kalau rekan-rekan bisa menemukan pola divergen seperti ini itu berarti ada potensi sinyal harga akan memantul ke atas jika trendnya sedang turun jika menemukan pola divergen seperti ini itu berarti sinyal akan kembali mantul ke atas contoh yang terbaru yang tadi sempat kita broadcast yaitu di ausi di ausi 4 jam kalau rekan-rekan perhatikan ini yang tadi bagi saya broadcast kita broadcast kalau kita perhatikan dari sini stokestik di sini harga di sini harga sempat ausi sempat naik mencetak ini namun stokestiknya lebih rendah ini ini naik namun stokestiknya lebih rendah nah ini ada dengan divergen ini sinyal harga mau turun disini ada peluang ser disini di area pas tadi running di 0.7 70-an sedangkan ada peluang sel disini bisa masuk potensial disini batas perugiannya jika tembus segnya ini nah ini dengan divergen jadi jika harganya naik terus membentuk new high namun stokestiknya malah lebih rendah itu yang dinamakan dengan divergen itu sinyal harga akan berpotensi akan turun berpotensi harga akan turun ini contoh untuk penonton di ini baru saja tadi ada contoh yang bisa saya sampe baru saja tadi pagi kita broadcast ada sinyal sel di petika hal si terang di 0.7 7.4 70-an sekarang running sudah turun 7.4 30-an ini dengan divergen harga ketika marketnya naik harga naik namun stokestiknya malah lebih rendah juga sebaliknya jika market turun namun stokestiknya itu berarti juga terjadi divergen dari Pak Juju atau banyak terjadi dengan CCI karena saya lihat di chat menggunakan stokestik dan CCI di mana ya Pak kita memang menggunakan dua indikator yang fungsinya oscilator sebagai penguat sebagai penguat Pak jadi kita menggunakan sebagai penguat kemudian kita juga menggunakan tren yang kita gunakan moving average dan support resisten kita gunakan fibonacci retracement mungkin Pak emang untuk stokestik untuk menggunakan kerjaan rumah ini kita gunakan dua yaitu stokestik dan CCI dasarnya sama ya Pak Jujo kita menggunakan dua indikator sebagai konfirmator sebagai penguat terbundangkan CCI dan stokestik nah ini contoh beli divergen sampai seperti ini harga terus turun terus turun namun stokestik malah kalau kita tarik tarik seluruh kita buat seperti ini berlawanan dengan divergen bergeren bergeren yang terapit tapi di ausi nah contoh sebenarnya seperti ini misalnya sempat bentuk hike disini kemudian harga sempat koreksi turun kemudian naik lagi pencetak membentuk harga hike yang lebih tinggi dari hike sebelumnya kalau kita tarik ke atas namun kalau kita lihat dari stokestiknya itu malah lebih rendah kalau kita tarik harga lurus kalau dari puncak disini stokestik menunjukkan disini namun ketika harga naik mencetak saik terbaru namun stokestiknya malah lebih rendah kalau kita tarik seluruh akan seperti mengarah ke bawah sementara harganya mengarah ke atas jadi ini sinyal harga akan potensi harga akan turun potensi harga akan turun disini di area sini kita bisa masuk posisi sel kita tunggu saja ini berpotongan antara persen k persen di berpotongan kita bisa masuk ke posisi sel oke bagi Pak Piro AUC USD H4 akan turun bebas ya ada potensi demikian Pak saya juga memprediksi AUC akan ada potensi turun tadi ada pola divergen dan saya harus memilih salah satu apakah lebih efektif stokestik atau CCI untuk menggunakan sekali lagi untuk menggunakan indikator jangan hanya satu indikator Pak sebenarnya kita bisa menjawab mana yang lebih bagus stokestik atau CCI lebih bagus mana kita tidak ada indikator mana yang lebih bagus Pak tidak menuju jadi kombinasikan saja dua-duanya stokestik atau CCI karena tidak ada jawaban mana yang lebih bagus atau mana yang lebih efektif antara stokestik atau CCI semuanya saling mendukung semuanya saling mendukung demikian Pak bahkan untuk indikator yang lainnya jadi jangan hanya berdasarkan hanya satu indikator minimal dua oke terima kasih Pak saya kasih tonton di satu bulis divergen bebas untuk pernya terima kasih dari Pak antrianta bulis divergen seperti ini Pak kita perhatikan harga-harga turun terus nih sementara stokestiknya naik terus di area di area sini tinggal nanti dikombinasikan dengan melihat pola-pola candle atau support resistant untuk mencari sinyal paynya nah kalau disini ini contoh bulis divergen harga terus turun namun stokestiknya malah mengarah naik sebenarnya di area sini di area-area sini kita bisa masuk positif di area sini kita bisa mencari sinyal pay di area sini semakin dari petani Pak Andrian yang minta contoh market dalam kondisi bulis divergen contoh ini harga turun terus namun stokestik malah naik harga kembali naik harga kembali mantul naik turun harga kembali mantul naik ya Pak Andi Trianga contoh D1 bulis divergen kemudian jadi stokestiknya mengarah naik namun harga terus turun namun stokestik mengarah naik 71 saat ini bisa dikatakan sedang koreksi Pak sempat kalau kita berada di Vibu kita komen dengan Vibu sempat koreksi saat ini kita bisa mencari sinyal tadi yang Pak Wiroh sampaikan mungkin ausiakan kembali burun karena harga tertahan di area Vibu ini tertahan di 50% dari Vibu ada sinyal ausiakan kembali turun menanjutkan analisa Pak Wiroh tadi yang menganalisa ausi akan turun Vibu karena harga tertahan disini di 50% dari Vibu oke itu untuk stokestik diri klikkan sama kebalikannya nah untuk indikator yang berikutnya yaitu akan bercerai tentang CCI atau Commodity Channel Index ini juga indikator yang kita gunakan dalam analisa kita sehari-hari fungsi dasarnya hampir sama yaitu menentukan kejenuhan maka market sudah jenuh atau enggak tapi sekali lagi kenapa kita menggunakan 2 sebagai penguat sebagai penguat sebagai penguat kalau 2 indikator menunjukkan benar-benar karena kadang ada misalnya dari stokestik oversold tapi dari indikator yang kejenuhan yang lain belum menunjukkan oversold nah oleh karena itu kita gunakan 2 sebagai penguat untuk menentukan market sudah menurut kita sudah benar-benar jenuh CCI atau Commodity Channel Index adalah indikator teknikal yang dikembangkan oleh Donald Lembert siapa yang dikenal Donald Lembert rekan-rekan bisa searching sendiri di Google ingin tahu siapa terjarnya Donald Lembert Donald Lembert siapa dia trader model seperti apa bisa cari sendiri di Google kemudian di channel ini atau yang CCI salah satu indikator hampir-hampir kalau kita lihat di oscilator ini penjelasannya yang penting di sini percara penggunaannya bagian-bagian CCI yaitu sisi e-line yaitu garis indikator CCI itu sendiri kemudian overbook area di atas level 100 oversold area di bawah level 100 jadi perbedaannya kalau tadi di stochastic oscilator itu overbook itu ya antara 80-100 kalau oversold antara 0-20 namun untuk CCI ini overbook jika di atas level 100 oversold jika di minus 100 jadi penggunaannya seperti ini nah seperti ini di sini di sini kalau untuk CCI dibatasi antara minus 100 dan 100 jika harga di atas 100 itu berarti bisa dikatakan harga masuk area overbook jika di bawah minus 100 bisa dikatakan harga masuk area oversold dengan sisi lain yang garisnya ini kita lihat fungsi dasarnya hampir sama dengan stochastic fungsi dasarnya tapi kita hanya di sini sebagai penguat Pak Ahmad kalau TDC apa bedanya dengan CCI untuk TCCI biasanya itu indikator yang bukan bawahnya meta Pak itu biasanya istilahnya di sini custom TCCI itu biasanya istilahnya indikator custom namun pada dasarnya dibangun dari indikator CCI juga jadi hampir sama fungsi penggunaannya namun itu biasanya untuk TCCI itu indikator custom dibuat oleh orang lain bukan bukan yang membuat ICI ini dibuat oleh orang lain demikian Pak jadi untuk kombinasikan CCI itu bagaimana Pak jadi untuk mengkombinasikannya kalau emang market jadi tunggu aja sama-sama dua indikator ini berada di area yang sama misalnya di area contoh seperti ini nah ini konkom misalnya stokestik di area overbook CCI juga di area overbook mulai menekuk ini berpotongan CCI juga harus menekuk ke bawah ini berarti confirm ini bisa tadi kalau kita perhatikan di hamper ada sinyal bisa ada sinyal sel disini kita berkaren tidak masuk posisi sel patah sesikonya di area sini misalnya misalnya atau di hacknya ini tidak karena masuk posisi sel misalnya karena disini confirm seperti ini jadi kita menggabungkan indikator yang confirm seperti ini jadi menggabungkan antara CCI dan stokestik baru sama-sama berada di area kalau CCI di area overbook CCI ini juga harus di area overbook demi apaan di trianga untuk kombinasinya untuk mengkombinasikan CCI dan SO jadi Pak Wiro AUC USD D1 lagi konsolidasi benar setelah mengalamin mic biasanya konsolidasi terlebih dahulu nah ini sinyal B dan selnya yaitu sinyal B ketika CCI lain memotong garis level minus 100 dari bawah ke atas jadi sinyal B ketika CCI lain memotong garis level minus 100 dari bawah ke atas seperti ini jadi ini saatnya kapasanya sel tunggu CCI ini kan sudah berpotongan misalnya berpotongan menunggu konfirmasinya CCI memotong kalau sinyal sel menembus level 100 dari atas ke bawah kalau sinyal B seperti ini masuk area over sol terlebih dahulu kapan saat bay tunggu memotong level minus 100 dari bawah ke atas disanya kita sinyal B kapan sanya bay yaitu CCI lain memotong garis level minus 100 dari bawah ke atas sinyal saya kebalikannya ketika CCI lain memotong garis level plus 100 dari atas ke bawah contoh seperti ini jika hanya menggunakan satu indikator CCI evasinya akan seperti ini namun hati-hati jangan sekali lagi jangan hanya menggunakan satu indikator untuk menganalisa atau untuk memutuskan masuk posisi ini hanya contoh saja ini nanti bisa dikombinasikan dengan indikator yang lain CCI hampir sama seperti thank you very much CCI hampir bisa sebagai biris divergen ataupun buris divergen hampir sama dengan stokestik fungsinya sama dengan stokestik biris divergen seperti ini jadi harga naik terus harga naik terus namun dari CCI lebih rendah nah ini sinyal biris divergen tinggal nanti untuk masuk posisinya bisa digabungkan dengan melihat pola-pola kendaraan yang terbentuk ataupun support residen terdekat contoh seperti ini biris divergen harga naik terus namun CCI lebih rendah beris divergen sebaliknya harga turun terus sinerga turun lebih rendah dari low sebelumnya namun CCI lebih tinggi dari low sebelumnya disini ada kendal doji di sini kita bisa masuk posisinya ada kendal doji disini ya sekarang kalian bisa belajar kita juga pernah membahas tentang pola-pola kendal kalian bisa melihat di youtube tentang pola doji ini konfirmatornya ini ada doji ini area sini kita bisa masuk baik disini ada buis divergen berarti ada kecenderungan harga akan kembali matur ke atas ada kendal doji ini konfirmator sebagai pemicunya ada kendal doji terbentuk berarti sinya harga akan matur ke atas di area sini kita bisa masuk posisi baik demikian cara penggunaan menentukan buris divergen dan buris divergen dari penggunaan CCI dan stofestik selatan oleh dari sini ada yang disampaikan itu tadi yang kita bahas pada semata sore hari ini dcdpy dd1 sudah terkonfirm kalau dilihat dari indikatornya stofestik tunggu Pak CCI nya belum belum nembus level minus 100 dari bawah katanya masih di bawah minus 100 dari Pak Andi Trianga belum menembus level minus 100 tadi kan sinal B jika menembus minus 100 dari bawah ke atas ini masih masih di bawah area masih ada tempat ini dikombinasikan ketemu support ini enggak stofestik sudah meneku sudah meneku sudah berpotongan namun CCI belum belum konfirm ini masih ada kecenderungan untuk burun burun dana menguji support ini demikian Pak Andi ada lagi yang ingin saya sampaikan tidak ada Pak menunjukkan jam setengah lima sore akan lebih bagus CCI tembus dulu Pak di poin apalagi dari pola-pola juga belum ada konfirmasi agak akan mantul ke atas lagi masih ada kecenderungan harga akan turun dulu sementara untuk Dendi harga apakah menunggu break ya akan lebih bagus untuk menunggu break pak menunggu break support atau resisten sebagai conformnya harus menunggu menunggu break seperti ini jika belum ada pola-pola candle yang terbentuk yang benar-benar confirm ini harus menunggu breakout di level minus 100 kecuali jika nanti misalnya dari kita menggunakan dari 3 indikator misalnya ada pola-candil yang terbentuk harga tertahan di support stokestik juga sudah menekuk ini di di area sini kita sudah bisa masuk posisi tidak masalah kita berani masuk posisi amun untuk saat ini kita belum berani ambil posisi karena pertama belum baru satu indikator yang memelunjukkan harga di area atau ada potensi harga akan mantul ke atas baru satu indikator yaitu stokestik dari moving average ini juga belum belum menunjukkan harga masih turun harga dari candle juga belum belum ada sinyal belum ada pola candle yang menunjukkan harga akan kembali ke atas kalau dari USD, JBY DII baru satu indikator yang menunjukkan harga ada kecenderungan mantul ke atas untuk indikator yang lain belum itu kenapa kita harus tunggu dulu berarti kalau bisa katakan belum pantun jadi pertanyaan Pak Andi teriangga tadi jadi belum pohon pembangun USD, JBY, DII saat ini tidak ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri pada semuanya kali ini terimakasih juga buat rekan-rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali ingin di webinar kita kami dari BORKMF mempunyai layanan khusus dan ini tidak semua program menyediakannya yaitu layanan chat langsung dengan tim riset kami jadi mungkin jika pada semuatan webinar sore hari ini mungkin materinya waktunya terlalu pendek ya waktunya kurang apa yang disampaikan mungkin belum begitu mendalam atau mungkin nanti rekan-rekan ada yang disampaikan silahkan gunakan layanan fasilitas live chat kami rekan-rekan bisa memanfaatkan live chat langsung berinteraksi dengan tim riset kami namun yang diketahui buat rekan-rekan yang belum menjadi menasabah kami atau belum bergabung bersama kami fasilitas layanan chat yang tersedia hanya sebatas edukasi namun jika rekan-rekan sudah menjadi nasabah di BORKMF atau sudah bergabung bersama kami ada layanan yang lebih lagi yaitu rekan-rekan bisa bertanya mengenai kondisi marketer ini bisa bertanya mengenai analisa bagaimana prediksi atau analisa pergerakan misalnya USDCB saat ini peluangnya yang bagus bayat atau sel pergerakannya posisi yang seperti apa akan naik atau akan turun bisa bertanya lebih dalam lagi namun jika rekan-rekan belum menjadi nasabah kita atau belum bergabung di BORKMF masih bisa memanfaatkan layanan kami namun harus sebatas edukasi yaitu sebatas acara mencari sinya bayan sel dengan stokestik seperti apa ingin bertanya lebih dalam tentang indikator yang lain seperti apa silahkan buat rekan-rekan silahkan coba layanan live chat kami langsung dengan tim riset kami atau buat rekan-rekan yang sudah menjadi nasabah silahkan gunakan layanan live chat kami sebagai asisten pribadi dalam trading yang rekan-rekan melakukan baik baik waktu sudah setengah lima lebih ya sepertinya acara webinar kita akhiri sampai disini semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah ilmu atau menambah wawasan buat rekan-rekan mengenai dunia trading ini sehingga rekan-rekan lebih paham lebih mengerti tentang seluruh dunia trading ini apabila ada salah kata saya mohon maaf selamat sore dan salam profit sore salam forex terima kasih selamat menikmati